Hai, ketemu lagi sama aku Nende Anandia Kali ini aku mau ngasih ulasan tentang obat jerawat dari Veril Ini produk lama sih, cuman aku yang baru coba Kebetulan aku punya jerawat yang udah kerasa sakit banget dan juga jerawat ini gak mateng-mateng Akhirnya aku ke apotik dan nemu obat jerawat ini Harganya cuman Rp15.000 loh Klaimnya, Agne Gel dari Veril ini bisa membantu merawat jerawat plus menyejukkan juga Packagingnya informatif banget, lengkap ada komposisi sama cara pakaiannya juga Kalau dibuka, kemasan dalamnya itu seperti ini Untuk ngeluarin isinya, kudu kita coblos dulu dan yaudah tinggal dipencet aja Nah, isinya itu gel bening seperti ini Dan bau alkoholnya lumayan kenceng sih sebenernya Cuman, kalau udah diolesin nanti lama-kelamaan bau alkoholnya bakal berkurang Dan malah ada kayak bau seger-segernya gitu Konsistensinya gak terlalu kental dan mudah juga untuk di-blend Lalu kerasa ringan kalau udah dipake Udah gitu cepet meresap juga dan beneran ada sensasi semeriwingnya gitu Setelah selesai mencuci muka, langsung aja dipake obat jerawatnya Cukup diolesin di bagian yang ada jerawatnya Jadi gak usah diolesin semuka ya Dan dianjurkan juga untuk digunakan pagi, siang, malam secara rutin sampai jerawatnya sembuh Untuk kasus jerawatku ini Waktu diolesin itu gak ada kerasa pedih Gak ada gatel atau apapun Kerasanya ya cuman adem aja Dan kerasa ringan banget Kayak gak pake apa-apa Nah, waktu pake obat jerawatnya ini Aku tetep pake skincareku Cuman di bagian yang ada jerawatnya itu aku lewatin Kecuali saat pengaplikasian sunscreen atau sunblock Aku pake ke semua bagian muka Termasuk yang ada jerawatnya itu tadi Dengan catatan obat jerawatnya udah harus meresap dulu ya Baru dipakein sunscreen atau sunblocknya Penting banget sih untuk pake sunscreen atau sunblock Walau lagi punya jerawat Karena jerawat tuh kalo kena sinar matahari Rentan banget buat nimbulin bekas Oke, sekarang mari kita liat efek obat jerawatnya di kulit aku dari hari ke hari Ini adalah foto sebelum diolesin acne gel dari Feril Kondisinya merah, tapi gak mateng-mateng dan kerasa sakit juga Setelah satu hari pakai, jerawatnya ini mulai keliatan lebih gemuk gitu Dan kelihatan sedikit ada matanya Lalu untuk rasa sakitnya masih sama aja sih Di hari kedua, kemerahan pada jerawatnya mulai berkurang Dan mulai kerasa gak sakit lagi Lanjut di hari keempat Ini isi jerawatnya udah keluar dan mulai mengering gitu Dan yang terakhir, ini aku punya foto di hari ketujuh Kamu bisa liat kalo jerawatnya sebenernya meninggalkan bekas Cuman lebih mendingan banget lah yaudah agak pudar sedikit gitu Kesimpulannya menurutku obat jerawat ini beneran membantu banget untuk merawat jerawatnya Mulai dari mengurangi kemerahan, lalu mengurangi rasa sakit juga Sampai jerawatnya juga bisa kempes Ya walaupun progresnya agak pelan ya Tapi acne gel ini gak mengurangi potensi jerawat hilang tanpa bekas Jadi untuk menghilangin bekas jerawatnya, itu butuh bantuan dari skincare yang lainnya Mungkin hasil di kulit tiap orang beda-beda Tapi alhamdulillah acne gel dari Feryl ini bekerja baik di kulit aku Nah buat kamu yang udah pernah cobain acne gel dari Feryl ini Sharing juga dong pengalamannya di kolom komentar Makasih ya udah ditontonin videonya sampai habis Dan ketemu di video selanjutnya ya Bye Bye Bye